Di tengah senternya isu perceraian Ria Ricis dan Tekurian yang penuh teka-teki, akhirnya warganet menemukan jawaban soal sebab kertakan rumah tangga mereka. Suami YouTuber terkenal itu memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan saat diundang Bunda Maya. Dalam perbincangan eksklusif itu, Bunda Maya sengaja mengulik tentang film perjalanan pembuktian cinta yang sedang banyak dibicarakan publik. Diketahui, Tekurian menjadi aktor utama dalam film bertajuk religi yang mampu mengundang air mata bagi penontonnya. Selain berbicara tentang perilisan film, Bunda Maya sesekali menyinggung tentang persoalan rumah tangga Rian dan Ricis. Ayah Judraifah Aramwana itu mengaku bahwa dirinya saat ini sedang berusaha tawakal. Dia mengukapkan bahwa dirinya berusaha ikhlas menerima ketentuan dari Tuhan. Kan masing-masing orang berbeda pandangan, berbeda nilai. Mungkin pun juga ada maksud tujuan tertentu kenapa dia menghujar, apakah ada dorongan kah? Atau memang beneran gak suka, tapi mau gimana pun yang hujar ini kan mampu Allah gitu. Kita gak boleh benci, kita gak boleh balas. Ya udah, mau gimana pun mereka punya hak gitu. Berarti mental kamu termasuk kuat ya untuk menerima, kan ada yang gak kuat loh. Mental, bener-bener. Ada juga yang gak kuat, memang semua orang pasti gak kuat dan pasti karena psikisnya. Susah apa punya Bunda, tapi gimana ya? Aku gak bisa bilang intinya, udahlah kita serahkan aja mereka juga malu Allah. Jadi kamu menerima aja ya, apapun terserah, tapi sakit hati sempet-sempet sakit hati. Aku cuma bisa ikhlas, yaudahlah, tapi terkadang gak nyak, sakit juga gitu, sakit juga karena gak semuanya bener, Allah dan Allah mah tahu itu aja untuk menguatkan. Beda sikap disampaikan pasangan artis Ria Ricis dan The Kurian atas rumah tangganya. The Kurian melalui kuasa hukumnya disebut berusaha mempertahankan pernikahan dengan Ria Ricis. Meski hasil mediasi, kembali dinyatakan gagal. Deddy Rizal Almedi selaku kuasa hukum mengatakan diatan rujuk itu dibuktikan kliennya dengan cara menghadiri langsung sidang agenda mediasi pada Senin 4 Maret 2024. Sementara itu Ricis tidak hadir karena memang tidak diwajibkan. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Rian sangat konsen di proses beradilan. Bahkannya dia datang untuk menunjukkan kesungguhannya mempertahankan rumah tangganya. Persoalan Ricis tidak datang itu soal lain karena itu tidak diwajibkan. Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Insya Allah, dengan datang dia punya kesungguhan dan meyakinkan hakim tentang keseriusannya. Kata Deddy Rizal Almedi. Deddy mengklaim keinginan The Kurian rujuk juga didukung pihak keluarga. Ia pun mengatakan Ria Ricis sempat membelikan sepatu sebagai oleh-oleh untuk The Kurian. Hal itu menjadi salah satu sinyal positif untuk keduanya rujuk. Melihat dinamikanya di luar juga intensitas keluarga keduanya memberikan support dan lain-lain. Saya harap bisa menjadi pertanda baik ya. Mengalir saja itu satu hal yang positif tentunya. Itu tadi saya bilangnya dinamikanya. Kata Deddy. Sementara itu pihak Ria Ricis mengaku tetap ingin bercerai dari The Kurian. Hendraka Siregar selaku kuasa hukum mengaku tak melihat kesempatannya kliennya rujuk dengan The Kurian. Proses cerai Ria Ricis dan The Kurian di pengadilan agama Jakarta Selatan dimulai pada Senin 19 Februari 2024 dengan agenda mediasi pertama. Hal itu setelah Ricis gugat cerai Rian pada 30 Januari 2024 lalu. Gugatan cerai itu diajukan kurang dari tiga tahun setelah pernikahan Ria Ricis dan The Kurian. Pasangan itu menikah pada 12 November 2021 di Hotel Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mereka kemudian dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan pada 26 Juli 2022. Anak pertama pasangan itu diberi nama Moana dan kerap muncul dalam vlog YouTube Ria Ricis. Sidang cerai pasangan itu bakal lanjut pada tanggal 18 Maret yang akan digelar secara e-court. Bulan Ramadan menjadi momen yang didantikan umat muslim setiap tahunnya tak terkecuali bagi pasangan selebritas Ria Ricis dan The Kurian. Di tengah perharaan rumah tangganya yang belum usai, The Kurian tetap ingin keluarga berkumpul dalam satu momen di bulan puasa. Momen sahur dipilihnya menjadi saat-saat yang spesial bagi keluarga untuk menikmati waktu bersama. Pada malam pertama bulan Ramadan, Ria Ricis dengan Legowo kembali menerima rian untuk melaksanakan sahur bersama keluarga di kediamannya. Terlihat juga Moana yang ikut menikmati santapan menu sahur dengan sang ayah. Sahur bareng diutamakan sih, kalau buka kan semua ada kesibukan, jadi harus sahur bersama. Anak-anak lagi proses pembelajaran dalam puasa dan ibadah yang lain. Buka puasa biasanya kami ada kegiatan masing-masing. Yang aku utamakan sahur aja. Kata The Kurian saat ditemui di studio PO Tendian, Jakarta Selatan. The Kurian juga mengaku sudah membatasi beberapa pekerjaannya di bulan Ramadan ini agar bisa meluangkan waktu bersama keluarga dan memaksimalkan waktu untuk beribadah. Lebih lanjut, Rian mengungkapkan menu kesukaan yang tidak pernah lupa disiapkan ricis saat momen bulan puasa. Untuk tahun ini, saya berusaha mengatur waktu bisa sama keluarga dan sedikit fokus ke ibadah mumpung Ramadan. Kalau soal menu sahur, aku sih biasanya sayur yang berkuah. Tutur Rian. Di lain sisi, Ria Ricis berharap Ramadan tahun ini bukan menjadi Ramadan terakhir bagi keluarganya dan menjadi bulan yang penuh berkah untuk hidup ricis kedepannya. Ibu Moana ini mengatakan, semoga di bulan Ramadan ini, Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa. Terlepas dari itu, warganet justru fokus pada momen kebersamaan Ricis dan Rian yang tetap saja harmonis meski keduanya sedang memiliki masalah yang cukup berat. Tak sedikit dari mereka yang menyayangkan jika rumah tangga Ricis dan Rian harus kandas. Warganet menilai bahwa Ria Ricis dan Tegurian adalah pasangan paling romantis dan kompak. Mereka selalu saling support satu sama lain. Sidang jerai Ria Ricis dan Tegurian kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 7 Maret 2024. Sidang tersebut beragendakan penyampaian perbaikan poin gugatan yang sebelumnya disampaikan Ria Ricis sebagai penggugat. Sementara itu, pengacara Ria Ricis juga menyebut sudah menyerahkan perbaikan atas poin gugatan kepada majelis hakim. Namun intinya, gugatan itu tak jauh dari yang sebelumnya disampaikan pihak Ria Ricis sehingga sidang selanjutnya adalah jawab-penjawab. Sidang selanjutnya juga akan digelar secara ikut namun yang paling penting adalah sidang mengenai pembuktian. Sementara itu, Tegurian masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Tegurian sudah menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukumnya. Pihak Tegurian juga akan mengupayakan perdamaian di luar persidangan.